Pemirsa diduga tidak paham jalan, bus jurusan Jambi hancur setelah menerobos kolong flyover di Padang Panjang, Sumatera Barat. 17 penumpang terluka sedangkan sopir bus melarikan diri. Bus Sisi Roknauli jurusan Jambi hancur setelah memaksa melewati kolong flyover Padang Panjang, Sumatera Barat pagi tadi. Dugaan sementara, pengemudi tidak paham jalan dan mengarahkan bus ke dalam kota lewat kolong flyover. Pengemudi juga tidak mengetahui dengan pasti ketinggian flyover sehingga bus menerobos kolong flyover. Akibatnya bagian atas bus hancur sedangkan Manalu, supir bus Sisi Roknauli melarikan diri. Manalu adalah supir cadangan bus mengantikan supir utama yang saat kejadian sedang beristirahat di belakang bus. Akibat kejadian ini, 17 penumpang terluka. 10 dibawa ke rumah sakit Yarsi Padang Panjang, sedangkan 7 orang dibawa di RSUD Padang Panjang. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistio melaporkan. Penganiayaan seorang oknum guru kepada muridnya di SMP Negeri 49 Surabaya viral di media sosial. Orang tua korban melaporkan kasus ini ke polisi. Video berdurasi 3 detik ini merekam penganiayaan seorang oknum guru kepada siswa kelas 8 SMP Negeri 49 Surabaya. Oknum guru JK menampar dan membenturkan kepala korban ke pepan tulis akibat salah menjawab soal yang diberikan sang guru. Video ini pun viral di media sosial. Orang tua korban yang tak terima melaporkan aksi kekerasan ini ke polisi. Kejadiannya itu si anak ini disuruh maju kemudian membacakan sebuah jawaban. Itu enggak tepat. Kemudian si anak memberi jawaban yang agak tinggi. Sudah tahu jawabannya salah kok disuruh membenarkan. Nah setelah itu terjadi pemukulan. Kita akan cek apakah ada enggak perbuatan-perbuatan yang serupa yang terjadi di lingkungan sekolah. Khususnya yang saat ini sedang kami tangani.